Itu kalau kita mau ngebagi painan dengan empatim yang bakal bertahan di bagian sana. Dan kayaknya tadi yang agak mengincar adalah Liquid. Begitu Liquid mengintip ternyata sudah mulai ada peperangan di arah painan. Akhirnya membuat mereka bertahan di arah bukit tersebut. Dan langsung turun ke arah bawah sana dan fight. Dan dipancing kali ini antara Ararkeo dan juga tim Stallworth. Sudah mulai ada beberapa baku tembak yang terjadi. Tapi Asah menarik mundur ke arah belakang sana. Pintunya lupa ditutup dan membuat Fission terbuka begitu luas. Entah pintu yang lupa ditutup atau malah ternyata pintunya sudah mulai hancur. Tapi sebuah flank yang dilakukan tadi gagal dari tim Stallworth. Dan berhasil dihadapi oleh tim Ararkeo. Bahkan Ararkeo bisa mendapatkan dua pemain dan sancir. Sudah dipulangkan sebuah hal positif yang baik dirasakan oleh Ararkeo di menit ke sebelas. Baik sekali dialami oleh Ararkeo di awal-awal. Namun hal yang baik juga dialami oleh pemain dari DK. Ternyata Chief sedang berjibaku sendirian saja. Chief dipulangkan oleh Ajayi kembali hanya satu elimination. Hanya satu poin untuk tim Liquid saat mereka bermain di Sunhawk. Ini yang membuat poin dari Liquid. Kalaupun mereka baik di Miramar tidak akan kemana-mana. Karena banyak match yang sudah mereka buang di awal hari. Tetap tertahan di peringkat nomor 7. Bisa dikejar kembali oleh tim yang ada di bawahnya. Karena Vicious masih lengkap dengan empat pemain. Kalau Vicious nambah dua elim saja atau tiga elim saja. Ini sudah menyamai peringkat dari Liquid. Tapi kalau memang Vicious nantinya mendapatkan placement poin. Ini akan lebih bahaya lagi. Tapi di tempat yang berbeda kita melihat bagaimana ternyata Asa harus tumbang terlebih dahulu RRQ. Bukan tanpa celah kembali. Mendapatkan satu keuntungan di awal ternyata hanyalah sebuah Fata Morgana. Karena tiba-tiba kehilangan satu pemainnya. Ya tiba-tiba keculik satu. Dimana Asa tadi menjadi threat elimination antara Stallworth dan juga tim RRQ. Sementara Snape masih berada di tempat yang sama. Krita juga masih berada di tempat yang sama. Belum ada pick-off yang dilakukan oleh kedua tim lagi. Satu set up smoke berduk ke arah jalan. Sedikit memberikan distraction ke arah pemain dari tim Stallworth. Dan Stallworth tidak ingin membiarkan hal ini mudah untuk tim RRQ Peko. Boosting dia lakukan dan Bluezone sudah mulai menutup memaksa. Dua tim ini harus bergerak cepat. Karena dua-duanya masih belum ada di arah playzone. Mereka harus segera bergerak bergerak di arah playzone. Berapa meter? 400 meter. Tapi cerita tertinggal dibuatkan belakang Peko. Memberikan sebuah tracking dan akhirnya berhasil. Untuk bisa mendapatkan satu knockdown lagi. Ke arah pemain dari Stallworth. Begitu jauh untuk bisa diselamatkan oleh seorang fearless. Harusnya bakal ditinggalkan. Karena agak beresiko kalau misalkan ingin menyelamatkan. Tapi ternyata masih ada octor di arah belakang. Sempetara fanatik. Anjay bocah Vespa ya. Lagi ingin melakukan rotasi. Ternyata RRQ anaknya klasik semua. Naiknya motor klasik. Ya cuma mau mengingatkan naik Vespa di Sunhawk dengan lagu Lofi itu adalah 5 tahun yang lalu. Jadi kalau kalian sempat melakukan hal tersebut ya mungkin banyak yang sempat bikin konten untuk naik Vespa. Naik ke atas jembatan Sunhawk ya itu adalah 5 tahun yang lalu. Sebuah tren yang cukup lama terjadi di PUBG Mobile Indonesia. Dan hal tersebut membuat kita kembali berikol memori-memori kita bermain PUBG Mobile zaman dulu di saat Sunhawk. Memang masih menjadi salah satu pilihan map untuk casual player yang paling banyak dimainkan turun di bootcamp atau turun di Paradise. Ya lebih tepatnya mungkin casual player yang bermain bucin kali ya. Yang bermain di hadap Paradise-nya atau ingin berkeliling menggunakan Vespa. Tapi tiba-tiba morenvim komit untuk menabrak perutukaran RCB. Di mana tiba-tiba terjadi Baron Tumbang Wilt juga berhasil di amankan. Dan Baron sudah dipulangkan karena Lobby Kims ada di bagian atas kali ini. Waduh dia berkabuflase menjadi sebuah Maniquid. Tapi kayaknya nggak kepancing dan refus. Yang ada di bagian balkon pun nggak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Nggak bisa untuk memberikan tekanan lebih menutupkan RCB. Dan RCB pun bertahan mereka. Menambah pundi-pundi eliminasi. Empat kali ini sudah mereka dapatkan. Tapi di sisi lain RRQ berpindah kali ini melawan tim Secret. JKS 12-12 mereka amankan. Peko meleparkan smoke menutupkan sebelah kiri. Satu eliminasi di steal. Oleh RCB. Nggak puas mereka mendapatkan elim di bagian painan. Mereka juga ingin mendapatkan elim dari arah bukit-bukit di sekitar painan. Dan smoke begitu tebal. 6 smoke timan. 8 smoke. Sudah mulai dipopat dan membutakan vision. Dari kedua tim ini berdansa di arah pohon. Snape bisa mendapatkan satu. Langsung dipulangkan EPP mode. Berhasil memberikan vision menuju ke arah RRQ. Dan tim Secret dipulangkan RRQ. Mulai mengejar ketertinggalan poin mereka dengan 3 eliminasi. Ini fight yang sangat penting. Langsung berdampak di kelas semen. Tim Secret selesai. RRQ punya peluang untuk mengejar Tim Secret yang memang sudah mati. Dari segi lampunya. Sehingga mereka akan naik. Bunya begitu mudah tanpa memikirkan apakah Tim Secret nambah poin lagi atau tidak. Di match kali ini setidaknya. Dan harus ada sebuah maintenance yang begitu baik. Dari segi tahapan-tahapan mereka menuju ke late game. Dari segi fight-fight yang mereka akan lalui. Dan kita menyaksikan. Ada satu pemain yang nampaknya langsung diledakan. Star Wars tidak ingin ketinggalan. 7-7 hilang satu pemain mereka. Down pemain mereka. Menjadi confirm elimination. Dan pertemuan antara poin bersama dengan 7-7 tidak terjadi. Pertemuan antara poin bersama dengan para pemain Thunder Talk tidak terjadi. Saat ini poin justru sudah masuk menuju ke area dalam dari zona. Nanti saat medium map dibuka kita akan menyaksikan bersama di mana posisi dari poin. Dan itu ada posisi yang menurut saya cukup lumayan untuk mereka menuju ke late game nantinya. Dan bisa mengambil 1-2 elimination menuju ke lawan-lawan. Namun dari arah ini kita melihat Sifu meleparkan satu lemparan kembali. Ada granat yang meledak di sana. Atau justru pemain-pemain dari 7-7 yang diincar. Dan itulah yang saya katakan tadi. Zeta berhasil mendapatkan pemain dari 7-7. Steel-steal elimination seperti ini. Tembakan-tembakan nakal seperti ini. Bisa dilakukan dengan posisi yang saat ini dimiliki oleh pemain-pemain dari poin. Ya dan sebetulnya kepercayaan banget ke arah poin. Karena tadi yang mengganggu poin yang gue lihat. Hanyalah pemain-pemain dari tim Info and Reds. Ketika mereka ingin menyeberang dari arah pertigaan pulau. Sementara kalau kita lihat di arah sini Sifu mencoba untuk bertahan dari 2 pusi. Dan di bagian belakang rumah Ortok. Bahkan melakukan follow up. Dari arah belakang TV Sifu siap dengan S12K-nya. Menyambut keretakan pemain-pemain dari tim Star Wars. Sudah mulai keluar dia. Dia memberanikan diri dengan S12K-nya. Menahan waktu untuk dapat timing yang lebih tepat lagi. Tapi Blue Zone sudah mulai menutup. Memaksa mereka harus keluar dari kompon mereka saat ini. Last man standing untuk 77. Bisakah dia menyelesaikan fight ini dengan cepat. Tertahan dengan sebuah Molotov yang dilemparkan. Blue Zone pun terhenti karena menunggu pergerakan Blue Zone. Untuk Blue Zone yang kelimanya bergerak. Dan cerita sudah mendapatkan area yang aman. Hanya Octor yang bakal menahan laju dari arah tim 77. Buah tembakan yang diberikan malah Shifu. Yang memberikan damage agak dalam. Ke arah seorang Orthogui. Masih menahan. Menarik mundur. Dengan melakukan healing. Tidak punya edge kit lagi. Beradu mental. Dan ternyata Octor yang malah diamankan. Dan Shifu mendapatkan vision. Mendapatkan satu hiding spot baru. Di satu batang pohon yang begitu besar. Tapi granat bang dilemparkan. Dua granat langsung dilemparkan. Dan itulah akhir perjalanan dari sarang Shifu. Selesai di sana. 77. Tidak bergerak kemana-mana. Kembali RRQ. Punya peluang karena 6 eliminations sudah diamankan oleh mereka. Diam-diam. Merangsak menuju ke peringkat nomor 14. 77 juga sudah selesai poin keluar dari areanya. Mencoba untuk merangsak menuju ke permainan dari pemain-pemain dari Star Wars. Satu pemain kembali didapatkan. Dengan begitu baik cerita. Sudah tidak bisa mengukir cerita lagi. Di sunhawk yang pertama. Dua tim Indonesia tampil cukup agresif. Setidaknya di mid game menuju ke late game. Lemparan ini akan pastinya berhasil dan veksi. Menyelesaikan 5 eliminations. Didapatkan oleh poin. 6. Didapatkan oleh RRQ di awal-awal. Ya sudah mulai ada angin-angin segar untuk dua tim Indonesia. Tapi apakah mereka bisa bertahan nanti sampai berusaha late game. 37 meter tersisa. Menit ke-18 kali ini. DRS coba untuk memberikan gangguan menuju ke depan sana. Gangguan datang ke arah timan RRQ. Tapi ternyata poin juga mendapatkan gangguan. Karena poin tersandwich. Ada RRQ yang menembak. Ada CAG Usaka juga yang akan menembak. Mereka entry dari jalurnya hampir bersamaan. Tapi Leon DZ juga bakal bertemu dengan pemain-pemain tertima RRQ. Tapi Peco bisa mendapatkan Leon DZ. Red Tops yang terjadi begitu cepat. Dan Keylook pun memulangkan seorang Snape ke arah lobby RRQ. 7 eliminasi sudah mereka dapatkan. Dan Last Man Standing 1 melawan 1. Dan Peco menjadi penyelamat untuk RRQ. Dedengkot dari RRQ mampu untuk menambahkan dan membuat 9 eliminasi. Masuk menutupkan RRQ. Seperti yang tadi sempat kita bahas. 7-7 selesai. RRQ bisa naik. Dan RRQ memanfaatkan hal tersebut. Saat ini RRQ berada di atas 7-7. Berada di atas dari tim Secret. Dan kita menyaksikan. Walaupun memang Nerpeko menjadi Last Man Standing. Tapi area yang dia mainkan berada di sebelah kanan. Itu tempat yang paling kosong. Dan sebelah kanan bisa langsung menuju ke area dalam zona. Walaupun catatannya tidak ada kempaun lagi. Di sekitaran dari Nerpeko. Dia hanya bisa memanfaatkan batu-batu. Ala Sunhok yang begitu besar. Dan juga pepohonan-pepohonan yang rindang di Sunhok. Kita belum tahu posisi dari Nerpeko nanti yang akan diambil. Seperti apa. Karena dari pandangan saya tadi. Tidak ada kendaraan yang bisa diambil oleh Nerpeko. Untuk menjadikan forting. Dan tembakan terjadi justru Nerpeko. Memanfaatkan batu saja. Dia melihat menuju ke area dari point. Dan membuat Nerpeko terkena beberapa damage. Sakit sekali damage yang diberikan. Satu knockdown kembali dihadirkan oleh point. Menuju ke lawannya tadi Nerpeko. Coba untuk mengambil lagi. Healing demi healing. Reza bisa fokus terlebih dahulu. Menuju ke CAG Osaka. Karena CAG Osaka sangat dekat. Dengan para penggawa dari point. Menggunakan sebuah factor. Kembali factor. Menjadi andelan dari Reza. Sejata yang memang tidak banyak dipilih oleh player-player PUBG Mobile. Namun di tangan Reza. Factor menjadi sesuatu sejata yang begitu penting. Terus dispam S12K Zeta Reza. Eksekusinya sangat mulus sekali. Dengan hal tersebut. 7 elimination. Masuk menuju ke void. Dan dengan hal tersebut. Membuat point kembali lagi naik perikat. Saat ini mereka ada di perikat ke 10. Membalap point dari tim Alliance tentunya. Sementara Peko yang tersebut orang diri. Harus dihentaskan dengan granat yang on point. Datang dari XMPL DRS. Menambah eliminasi mereka. Ketika RRQ naik. DRS juga naik. Ketika point donkey naik. Yang didapatkan oleh RRQ. Dan momen yang didapatkan oleh tim point donkey ID. Tapi seenggaknya gue ngeliat. Sudah mulai ada hal-hal positif. Yang dilakukan oleh kedua tim Indonesia. Untuk point donkey ID. Dan juga RRQ di game yang pertama ini. Tapi kayaknya ntar Agus pasti bakal bilang lagi. Sanok ya Sanok gitu. RRQ dan juga Miramar. Adalah MEP sebenarnya. Apakah mereka bisa lebih beradaptasi lagi. Sudah lebih bagus dari hari-hari sebelumnya atau enggak. Dan point yang menyisakan tiga pemain. Kali ini mereka mencoba untuk menjegal. Pergerakan demi pergerakan yang sedang dibangun oleh Goodbox. Point mendapatnya satu lagi. Bahkan langsung menjadi confirm elimination. Bertambah kembali elimination untuk point. Sunhawk ya Sunhawk. Tapi point besar. Tetaplah point besar yang bisa. Sangat berdampak di kelas main nantinya. Dan ini yang diperlukan oleh point. Ini yang diperlukan oleh tim Indonesia. Menggulung kembali elimination menjadi sembilan. Granat kembali lemparkan. Tanja tok. Yang harusnya bertemu dengan point di jembatan. Saat ini justru bertemu di late game. Dan ini baik untuk point. Menuju ke akhir dari match kali ini. Dapatkan win-win-win-win-win-chicken dinner. Adalah target yang harus dicapai oleh point. Harus sampai ke 100 point mereka. Untuk tetap menjaga asa. Menuju ke survival stage. Setidaknya berada di kelas main-kelas main. Kalaupun survival jangan sampai di 10 atau 11. Kalau bisa di 7 ataupun 8. Itu yang membuat kita cukup aman. Untuk menyaksikan point berlaga. Dan ini dah dia. XMPL. POV. Dari pemain DRS. Yang cukup mengagetkan. Baru 2 elimination mereka. Sepanjang match kali ini. Karena sebenarnya banyak. Terlibat sebuah fight. Tapi tidak bisa dimanfaatkan. Ya dan kalau kita ingat lagi sebenarnya. Satu yang antara dua tadi adalah. Poin yang mereka dapatkan dari seorang Nerveko. Yang menjadi pemain terakhir dari NRQ tadi. Terpain no carry kali ini. Agak sedikit terselimut. Efficient mereka. Padahal mereka tidak terlalu jelas. Menuju ke arah pinter-trok. Dengan adanya smoke-smoke. Yang sudah mereka set up juga. Sebuah gerak dileparkan. Siti masih bisa bertahan. Tapi Rezak tertangkap. Di arah juga melakukan sebuah pergerakan. Dan Vexy pun terjatuh. Karena timing turunnya tidak terlalu tepat. Dan membuat dia harus terkena fall damage. Dan Vexy mungkin bakal menjadi santapan. Untuk Diantai yang sedang memberikan sebuah tembakan. Tapi Thunder Talk juga memberikan tekanan. Poin hanya menyisakan last match ending mereka. Titi akan langsung menabrak ke arah depan sana. Berusaha untuk bisa meratakan pemain dari DRS. Ini momentum kalau misalkan dari Poin OGD. Mereka ingin mendapatkan momentum. Tapi ternyata Poin. Tertangkap oleh siapa tadi. Gue gak ngeliat. Dan akhirnya. Dan...